ini pegawai kantor 1 kilo ya 1 kilo buat terus biye halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan video youtube putri tunggal 84 pada kesempatan sore hari ini ini waktunya sudah sore hampir maghrib alhamdulillah pak dadang ini yang langsir kayu dari tambangan selimut 3 sudah datang dan dibawa dengan perawin kebetulan air kecil jadi tidak bisa masuk ke sana ya karena masuk parit sampai ke depannya pak sudiwani kebetulan ini sudah maghrib malah tadi sudah diangkut 1 vr ini masih ada 1 vr lagi mungkin sekitar 25 lagi papan ya masih ada 25 lembar lagi untuk papan bagian lantai karena tidak bisa masuk ke dalam jadi kebetulan ini ada PR nya orang PLN ya jadi dipinjam dulu untuk memuat ke masjid al-akso sana supaya bisa bahannya seperti disampaikan sampai ke sana untuk dijemur dulu supaya tidak saat dipasang nanti tidak menyusutnya seperti itu tidak renggang papanya bagus merah merah ini karena tidak air pasangnya itu malam ini jam segini saja baru itu kelihatan pelan betul naiknya ini kalau kalau apa namanya kalau di bawa ke sana pakai peraur nanti malam mungkin jam 12 belum belum kelar oke diatur bagaimana caranya yang penting sampai tujuan tadi 1 VR sudah sampai ke sana ya papan sama balok ulin 10-10 untuk tempat torrent aku bilang ada motor aku nanti ngantar itu aku minta tolong aku bilang yang satu baru aku bisa masuk iya malam itu baru bisa masuk karena air kecil ini nah ini tidak ketinggalan ini ini tidak ketinggalan ini dalamnya ini makanan apa itu ini kalau di saya namanya talus ini 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 bisa dimakan mosok sama-sama langkuas kalau bisa bikin apa itu kanjinya oh kanjinya yang diambil diambil patinya biayanya untuk kue ini ini gak ketinggalan Pak Sutiwani selalu membantu selalu membantu lihat muat kah muat lagi oke oke masih berapa disana 1,2,3,4 1,2,3,4 16 oh ditaruh atasnya gini Pak bisa bisa diatasnya aja diatasnya aja ini ya ini diatasnya miring kan bisa masuk kan sini 2 sama 2 luar biasa ini suara diikat kurang bagus-bagus betul papanya ini iya luar biasa mantap ini kalau beli papan kalau begini gak pecewa ini mantap luar biasa Pak Dadang ini kok pakai kaos kutang ini Pak Dadang ini jaket kulit maslin pokok kutang sabar dulu diket dulu biar gak 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 jatuh gak 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 meniksi ini ini pengalamannya dulu gini iya lu panjang kok kok tarik mana dikat gini Pak situ terus ntar dulu sabar nah terus tarik terus jangan sampai serot nah itu oh begitu lagi satu litaran loh sorry sorry ini seharusnya pegawai kantor dua sekalian dari sini sama ini dan nanti ini kesana sudah selesai nanti 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 terbiasa ini kali menali Oke lanjut terima kasih terima kasih banyak semoga lancar Amin Amin naik-naik motor ya coba kita naik ikut naik VR bersama Pak Sudiwani jangan pakai dempade lembu bawah nanti kasihan tetangganya ini posisinya sudah ajan maghrib ini jadi kita belum tadi rencana mau pulang tapi berhubung ada kayu datang Oke siap ada kayu datang jadi kita ya Bagaimanapun karena apa namanya eh sudah diangkut sama VR ya kita harus bantu bongkar atau bantu buat seperti nah iyalah hai 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 saya sama sekali belum pernah apa namanya bawa VR ini kalau Pak Tasin nggak tahu pernah apa belum tapi kok ini ini jembatan nih jembatan nih kalau yang nyoper tenang kita yang naik ini takut iya iya ya ini takut jembatannya amblek ya Pak tapi aman aja ini jembatannya Pak jembatan ses ini melintas provinsi melintas provinsi sudah ya ini papan untuk lantai tapi bagus ini luar biasa nih kayunya yakin pantesan tadi ada teman-temanku ditambangan telepon tapi enggak kuangkat mungkin minta ditukar atau bagaimana jelas gak mau karena untuk masjid ya betul kalau mungkin kalau buat saya atau rumah saya pribadi mungkin kalau ditukar bisa cuman ini buat masjid jadi ya nggak berani nggak berani nah ini rumahnya Pak Sudiwani dan ini Pak Hasim ini udah ayo lampu ada lampu dow namanya dibantu dengan awas sama senda lagi new mudah-mudahan gak ambles soalnya di depan itu ada segelungan di situ iya tanahnya agak lembek iya tanahnya lembek iya karena kemarin terlalu dalam mudah-mudahan gak ambles tadi soalnya sempat ambles jokok kanan eh ini kanan apa kiri ya iya sih aduh kanan kiri padahal kanan ngarep segelungnya kanan buri kanan ngarep segelung gak masalah iya iya nah selamat alhamdulillah alhamdulillah selamat luar biasa luar biasa jadi kalau dipikul tadi tempat bongkaran sana tadi sekitar 1 kg ya iya 1 kg 1 kg jadi ya untung-untung ini ada PR ya karena airnya kecil jadi bisa sampai ke tempat eh eh depan masjid ya cuman belum nyampe karena jembatan-jembatannya pusat kemarin patah jadi cuman disini nanti besok bisa dilangsir lagi sama masyarakat tempat roh eh aduh aduh uh uh Ternyata supirnya bisa ngebok Luar biasa Dan Alhamdulillah Maju lagi Alhamdulillah Ini sudah Di depan masjid ini Itu masjidnya Alhamdulillah Tinggal dipongkar Gelap-gelap ini Sedikit gelap gak apa-apa Di depan sini ada Lampu TS juga di depan masjid ini Jadi Sedikit terang Ya besok mau dibawa pulang Jadi ini VRnya mau dibawa pulang Semangatnya luar biasa ini Tim Rewa Rewo memang luar biasa Sudah mau pulang Tadi sudah selesai disini Sudah pamit kita Kayu datang Dibawa Pak Dadang Akhirnya Digas lagi Tetap dibantu sama Pak Sudiwani Kok ada kunang-kunang di depan Pak Anu Hasim itu ya Ada kunang-kunang Mengemut kunang Oh iya Banyak agasnya Ia kasih agak banget Sangat cantik sekali Papanya memang Asli 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 Mantep banget ya Bentar-bentar Pelan-pelan 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 Saya nggak bantuin nih Ambil videonya aja Hehehe Jangan konten aja Gak apa-apa Ini namanya perjuangan Yang harus begini Iya Ya ditunggu aja Pak Asim Berapa keping Berapa keping Jadi biar enak Ini pesannya berapa Kubik Oh 2 kubik Mungkin sekitar 1 kubikan Ini kayaknya Dilihat dari Apa namanya ini Bentuknya Jenisnya Eh apa Kelihatannya gitu loh Kayaknya ada 1 kubikan ini sudah Coba ditunggu dulu Pakai senter Gak ada senter Pakai hp ya Senter hp Jadi tutupnya kok lebih blek Alhamdulillah sekali ini Bahan material untuk lantai Teras ini sudah Datang Kurang lebih 1 kubikan ini Mungkin yang 1 kubiknya Masih di belakang Dan alhamdulillahnya juga Ini ada VR Untuk mengangkut Material Papan Sampai ke Sini ya 1 kubik pas 1 kubik pas ya Alhamdulillah Jadi Besok ini bisa dijemur Jemur dulu ya Supaya kering nanti Saat dipasang Tidak Mengkerut Atau susut Kalau langsung dipasang Bisa Cuma nanti Belobang Ini motor 2 kok Motor Oh iya Pak Asim Oh gitu Jadi Alhamdulillah sekali Kita Oke motor Jiji Iya Aku numpah VR Bayi lah Iya numpah VR aja Sama Pak Wani Pak Wani Apa Kayak perimen Alhamdulillah sekali Jadi tadi rencana mau pulang Belum sampai rumah Baru apa namanya Sampai tempatnya Pak Wani Ternyata Depan Pak Wani itu ada Biar jalan bawa kayu Yang pertama tadi Ini yang kedua kalinya ya Ini yang kedua kalinya Yang pertama tadi Di Channelnya Dua Putra 81 Ada Video Awas gur Awas Awas gur Terus Bi Kenapa Bapak ajar terus orangnya pulangnya bagaimana berarti kena paku nih jembatan halo naloi terus-terus waduh banyak PR bocor paling di semua itu mungkin begitu saja yang dapat saya sampaikan kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata juga mohon dimaafkan seakhiri wabillahi taufi kuadu khai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh